Oke sekarang akan kita lanjutkan ya, jadi disini kita sudah mendapatkan sebuah validasi dari developer mengenai API dan juga persyaratan data-data apa saja yang perlu disediakan oleh pengguna untuk melakukan sebuah top up. Nah sekarang kita akan lanjut berperan sebagai desainer, ini adalah waktu kita ya, jadi kita diperlukan untuk membuat sebuah tampilan yang memberikan informasi kepada pengguna dari aplikasi mobile kita tentang bagaimana mereka bisa melakukan sebuah top up. Oke jadi disini kita bisa ya bikin nomor 3 lalu kita mulai bikin tampilan, sekarang kamu tekan option pada macbook atau tekan ALT pada keyboard windows kamu, lalu kamu akan membuat kotak seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tekan shift pada keyboard, lalu kamu bisa membuat garis lurus ya, seperti ini. Oke, amazing. Oke, jadi disini kita gambar dulu, menu back, oke lalu disini kita tulis sebagai top up, seperti ini ya. Nah, nanti disini kita bisa sediakan total balance user yang terakhir itu berapa, misalnya disini IDR 200 ribu ya, jadi user ini saat ini memiliki balance 200 ribu. Nah, disini juga bisa kita tambahkan sebuah menu ya, jadi tadi ada 3, kalau kita lihat disini ada 3 ya, oke. Jadi disini saya besarin aja dulu, biar kalian lebih fokus, oke. Jadi tadi disini ada 3, Indomaret, Alfamart, Gojek, atau Grab, ada 4 ya. Jadi kita bisa bikin. Satu. Lalu disini bikin lagi. Dua. Lalu kalian tekan nomor 1, kalian select semua, kalian bisa copy paste ya. Oke. Nah, jadi disini kita bisa tulis misalnya disini, Alfamart, Indomaret, Gojek, dan juga ada Grab. Oke. Kita cari-cari aja. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu, kita akan memberikan layar kedua, sorry. Kita copy paste, kita akan mendapatkan layar kedua. Nah, jadi halaman ini kita fokuskan kepada bagian pengisian ya, atau formulir. Jadi seperti ini. Oke. Lalu ketika kita, sekarang kita bikin interaksi ya. Interaksinya akan saya gunakan warna lain, misalnya menggunakan warna hijau. Jadi ketika dipilih itemnya salah satu, dia akan menuju kepada halaman tersebut. Tapi ketika kita ingin kembali, dia akan menuju halaman tersebut. Oke. Paham ya? Ini adalah teknik sebuah prototype. Oke. Oke, sekarang disini kita perlu memberikan sebuah input atau form yang digunakan oleh pengguna untuk mengisi dari ketiga, sorry, dari keempat platform tersebut. Jadi kita tambahkan aja dulu disini, misalnya nama. Oke, sorry ya. Saya salah warna. Jadi kita ubah dulu warnanya menjadi warna biru agak tidak pusing ya. Nanti. Disini kita tulis nama. Oke. Nah. Nama ini, biasanya kita juga bisa menggunakan username ya. Jadi kan identiknya itu unik ya. Nah. Lalu kita bikin formnya seperti ini. Ups. Kita gunakan konsep yang tadi ya. Oke. Jadi. Oke. Lalu kita bisa seleksi aja. Yang namanya saya pindahkan ke kiri sedikit. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu disini bisa kita seleksi. Kita copy paste aja. Nah. Lalu yang kedua itu adalah nomor HP. Oke. Lalu yang ketiga adalah jumlahnya. Nah, biasanya jumlah ini saya rekomendasikan menggunakan drop down. Agar kita memberikan opsi saja. Mempermudah pengguna dalam menentukan jumlah berapa yang harus di top up. Oke. Lalu saya rasa disini kita perlu tinggin lagi. Karena ada button ya. Oke. Jadi ini bisa kita copy paste. Lalu kita letakkan sebuah button. Oke. Jadi ketika di klik button ini. Maka akan memberikan sebuah informasi lanjutan tentang bagaimana kita mengisi pada platform yang dipilih. Oke. Sebagai contoh, disini yang kita pilih ini kita beri nama dulu ya. Kita ganti warna hijau. Disini misalnya yang dipilih itu adalah gojek. Oke. Lalu kita perlu mengisi nama sesuai dengan dompet digital kita, nomor HP, dan juga jumlah yang mau di top up. Setelah itu, dia akan menuju kepada halaman lanjutan di sebelah sini ya. Oke.